Pemerintah Kota Tanggerang terus mendorong tumbuhnya usaha kecil menengah atau UKM di Kota Tanggerang untuk memperkuat perekonomian warganya. Selain memberikan bantuan lewat program-program pemberdayaan UKM, pemerintah Kota Tanggerang juga menyediakan fasilitas untuk memasarkan produk-produk UKM. Program-program untuk UKM dilakukan tersebar di seluruh kecamatan di Kota Tanggerang. Seperti yang dilakukan, Kecamatan Benda belum lama ini melalui kegiatan Benda Expo. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahun dengan tujuan menggali potensi usaha masyarakat Kecamatan Benda. Sebagai bukti keseriusan memerhatikan UKM di wilayahnya, Kecamatan Benda bahkan sudah memiliki anggaran sendiri untuk event Benda Expo ini. Tahun 2016 ini, Benda Expo memasuki tahun kedua dan sukses digelar secara meriah di Duta Garden Square, Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Kota Tanggerang. Acara Benda Expo ini dibuka langsung camat Benda Suli Rosadi dengan ditandai pemukulan gong. Alhamdulillah untuk Benda Expo yang sekarang ini adalah menginjak kepada Benda Expo yang kedua, di mana pada tahun lalu kita sudah melaksanakan dan Alhamdulillah, walaupun tahun lalu bisa disedengarakan dengan sederhana, tetapi tindak lanjut daripada Benda Expo yang kedua ini saya pikir lebih baik. Dan kita berharap dengan Benda Expo ini sekali lagi dalam rangka menggali seluruh potensi yang ada di Kecamatan Benda. Potensi itu bisa berbagai macam, apakah itu berbentuk seni, budaya, kemudian kerajinan tangan, atau handicraft, atau UKM, segala macam. Sejumlah UKM yang ada di Kecamatan Benda yang meramaikan kegiatan ini, antara lain UKM pembuat sepatu rumahan dan makanan khas di Kecamatan Benda. Seluruh peserta yang memasarkan produk di acara ini tidak dipungut biaya alias gratis. Selain diisi pelaku usaha, dalam kesempatan ini juga dipamerkan batik khas Kecamatan Benda. Setelah kita telisik, ternyata benda itu sepuah pohon. Jadi, dulu nih di benda ini banyak pohon benda, makanya disebutlah Kecamatan Benda. Nah, terinspirasi oleh itu kami coba mengembangkan menjadi sebuah produk. Apa sih, kalau nggak bisa dijadikan makanan, ya kita jadikan sesuatu lah. Nah, akhirnya kami terinspirasi untuk membuat batik. Desain batik itu adalah desain batik benda dari pohon benda itu sendiri. Pengunjung Benda Expo juga bisa memanfaatkan kehadiran mereka untuk mengurus pembuatan SKCK, SIM, dan pelayanan administrasi lainnya di STAN yang sudah disediakan. Selain menggali dan meningkatkan ekonomi warga, kegiatan ini juga bisa menjadi ajang silaturahmi antar warga. Benda Expo juga diharapkan bisa menjadi wadah untuk menyalurkan kreativitas warga dan pelaku usaha. Tim Liputan Tanggerang TV Hei bang, ibarat baju udah kepalang basah, masak nasi udah jadi gugur. Biar kata di tempat benda Expo banjir darah, selangkapun aja nggak bakal mundur. Biar kata di tempat benda Expo banjir darah, selangkapun aja nggak bakal mundur. Biar kata di tempat benda Expo banjir darah, selangkapun aja nggak bakal mundur.